...juta cabang Samarinda, jadi yang laporkan kita 4 orang. Saya dari cabang Kupang, kemudian dari Samarinda, Banjarmasi, dan Madiun. Yang lebih tinggi Madiun, karena Madiun sudah menjual mobil. Sudah lepas sekitar 20-an mobil itu di angka sekitar 4 M. Itu angka untuk Madiun. Jadi total sekitar 4 cabang yang laporkan ini sekitar 5 Miliaran lah. Itu baru 4 cabang, ada sekitar mendekati 30-an cabang. Yang kedua, setiap marketing yang mau bergabung harus bayar Rp1.250.000. Marketing yang mau bergabung. Artinya bahwa ketika dia bergabung, dia dapat keuntungan. Dia jual mobil, dia dapat fee. Itu tariknya. Rp1.250.000 kalikan saja. Seribu orang, kenapa duit yang Rp3.000.000? Gambaran umumnya seribu. Ini mobil yang boleh bergabung. Karena ada yang bergabung. Nah, awalnya kita dijanjikan, dijelaskan ke kita bahwa dia punya modal dan dia ngambil mobilnya itu di pabriknya langsung. Ya, kita yakin dong. Karena memang sudah kita ditunjukkan bagaimana profilnya dia. Duitnya berapa banyak dia di bank permata. Dia tunjukkan ke kita semua. Jadi, yakin bahwa ini dia beli cash. Mobil dia beli cash ini. Baru dia HGP-kan ke kita. Ternyata dalam perjalanan, mobil itu diambil di leasing. Leasing dan dia tidak bayar rangsuran. Tidak bayar rangsuran. Ditarik dong mobilnya. Banyak itu di Semarang yang ditarik. Madiun juga ditarik. Banyak sekali yang ditarik mobilnya. Nah, yang rugi kan masyarakat nih. Mau komplain kayak mana? Komplainnya ke cabang. Cabang Semarang dikomplain bagaimana nih mobilnya saya ditarik? Madiun juga sama. Gimana nih mobilnya saya ditarik? Akhirnya kita sebagai cabang bertanggung jawab karena mobil kita yang keluarkan. Kita bertanggung jawab kalau ada siapapun yang ngambil hak guna mobil dengan sistem HGP tadi. Jadi, kerugian kita ya include semuanya. Jadi, kabarnya mau gandeng Bang Hotman juga untuk jadi lawyer? Nah, kemarin saya di acaranya Bang Hotman. Bang Hotman juga sudah ngomong ke saya, sudah ngomong ke kita bahwa ini nanti saya yang bantu. Cuma kita belum sempat ke sana juga karena masalah terbentuk waktu aja. Saat ini proses hukumnya sendiri baru laporankah atau seperti apa, Pak? Saya berharap supaya setepatnya proses PKW. Tapi karena kendala di baris krim yang memang di dalamnya sana ya kita juga harus memahami. Karena ada proses di dalamnya harus di dalam. Jadi, memang kita benung-benung saja. Mudah-mudahan prosesnya bisa berlanjut secepat. Sejak saya melakukan pelaporan dan saya membuat surat resmi ini dari cabang kumpang untuk melakukan komplain terhadap ketidakperesan ini. Dan kemudian saya melakukan pelaporan ke baris krim Polri, terhitung sudah tiga pengacara dia yang kemungkinan saya. Negosiasi. Tapi angkanya tidak masuk di hitungan saya. Memang ada jalan, payah untuk jalan damai? Ada. Cuma, ya ketika saya komplain katakan saja, dana yang saya keluarkan total 500 juta, dia kembali 150 juta, mau nggak? Ya, keberatan lah kita. Ya, seperti itu. Tapi saya berharap, mudah-mudahan saja bahwa ada pengembalian dana. Kalau misalnya dia bersih hukum untuk tidak mengembalikan dana itu ke kita, ya proses hukum ya terperlanjut. Dia tidak sebut 500 juta-nya, tapi dia tawarkan berasal penghitungan dia. Karena begitu perusahaan ini saya bentuk di Kupang, kan dia kasih pin yang kemudian saya jual ke marketing-marketingnya dulu. Nah, itu dia berhitung juga. Nah, saya tidak pas, karena siapapun yang beli pin di saya marketing, yang beli pin ke saya untuk bergabung bagi 1 juta dan 250, saya akan mengembalikan lagi. Ketika misalnya ada komplain seperti ini, itulah menjadi tanggung jawab saya. Makanya saya minta angka semua total itu dikembalikan, supaya saya juga bisa bertanggung jawab ke yang di bawah-bawahnya saya.